Kang, Selama Oli Kota, momen apa yang paling berkesan dan momen apa Anda di the lowest point? Banyak sebetulnya ya. Lowest point dulu deh. Ya saya kira 6 bulan terakhir ini lowest point ya. Jadi bagaimana situasi uncertain tentang covid ini betul cuman berat ya. Kemudian saya pernah menghadapi demo ribuan orang terkait dengan agama, itu juga gak mudah. Satu kota Bogor pernah nyaris lumpuh karena ada demo ini. Bagaimana saya meyakinkan mereka supaya bisa menerima apa yang Pemkot lakukan itu juga gak mudah. Pernah juga ada satu waktu lagi zaman begal, begal dimana-mana setiap hari laporan kita turun ke bawah dan sebagainya. Jadi makanya kalau orang mau jadi kepala daerah, saya selalu bilang kamu jangan lihat nguing-nguingnya, VVIP-nya, patrolinya, tapi tanggung jawabnya itu berat. Terima kasih telah menonton!